Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke dan buat teman-teman semua Yang sudah request di instagram Saya ucapkan terima kasih banyak Dan juga yang sudah request di kolom komentar Ya saya ucapkan terima kasih banyak Berkat requestan daripada teman-teman semua Saya masih bisa untuk buat video Pokoknya yang banyak lah requestnya teman-teman sekalian Sehingga saya juga ada ide Untuk konten selanjutnya Dan semua yang istilahnya yang saya buat ini Hampir ya semuanya itu Requestan daripada teman-teman sekalian Di instagram maupun di kolom komentar Jadi disini ada Sebuah requestan guys daripada Cegurut oke Dan disini ada vlog Day in the life of Malaysian teacher Oke Saya penasaran sekali bagaimana istilahnya Keseharian daripada guru ataupun Cegurut yang ada di Malaysia So jom kita tengok videonya Let's go Oke Oke Ini dari bangun sampai pergi ke sekolah ya Berarti Wih Gelap gitu Masihannya dia pergi Berarti jauh ya Kayaknya sekolahnya Ini jam berapa Harusnya dikasih waktu ya guys Biar kita tahu gitu Dia masih gelap Sudah pergi dah Masya Allah Oh Oh betul Lumayan jauh berarti Sampai kat sana Haa Dah terang dah Oh Dah ada murid yang datang Jam Jam berapa tu Oke Di time Alright Eh Di Malaysia Masuk sekolah tu jam berapa guys Kalau kat sini tu jam 7 Masuk kat sini Oke Ini masih gelap lagi lah tadi kan Oke Oh Ada Doraemon juga Oke Saya baru balik Dari pada Dutti tadi Kalau jika nampak tadi Saya dutti dekat pintu besar Untuk Menyambut Murid-murid yang datang Dan sekarang Saya akan cepat-cepat makan Sebab kejap nanti Pukul 8 Saya akan masuk ke Dalam kelas Tahuk 4 Oke Nasi lemak eh Oh Mantap Mantap jiwa guys Oh Begini suasana sekolahnya ya Keren Wow 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 Ini pertama kali saya lihat guys Ada Papan tulis Pakai kayak ginian Oh my god Wih Canggih banget ini Eh Keren sih Ada Ada istilahnya Papan tulis di belakang ini Cuman ada layar yang Seperti ini guys Touchscreen lagi guys Wow Kelas matematika Tahun Oke Keren sih Oh my god Jadi gak perlu Kapur lagi gitu kan Mengotori gitu Dan ini sudah Kayak gini Sekolahnya Oh my god Wuh Saya baru tau guys Oke Mantap ini Aha Oke Eh dan seragamnya juga beda-beda guys Kejap Kejap Nah Saya nak tengok nih Ini memang beda-beda Atau bagaimana ya guys Saya juga kurang faham ini Ini menandakan apa ya Yang warna kuning Warna ungu Terus warna biru Pakai jazz ini juga Apa Yang membedakan apa gitu Apa tingkatan Di sekolahnya Kayak ke Apa namanya Ketua kelas Atau wakil ketua kelas Atau gimana Saya kurang tau Coba teman-teman Jelaskan ya Di kolom komentar Sehingga saya juga tau guys Oke sekarang Apa yang cikgu nampak Di sini Ini adalah Prombok Di mana Saya akan gunakan Dalam kelas Saya buka nanti Jadi saya kena pastikan Prombok ini Dah charge Dan saya kena buat Setting balik Untuk semua Prombok ini Untuk masuk ke dalam Profile Review Oh ini untuk 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 siswanya Guys Wah Komputer kan Waduh Ini Ini Sangat Cagih Sekali guys Jadi kita itu Bisa mendidik Anak kita Setelahnya Dengan gadget Seperti ini Dengan cepat Dan Kalau saya lihat Anak saya juga Seperti ini guys Saya memang ada aplikasi Seperti ini Ada aplikasi Dari Indonesia Itu yang Kayak pelajaran Pelajaran matematika Dan lain sebagainya So Keren banget sih Kapan Indonesia Ada kayak gini Semoga Segera Ada Di sekolah Sekolah Jadi anak-anak Semakin Wow Smart Gitu kan Aktiviti interaktif Menggunakan Oh Top Wow Wow Menyenangkan Sekali Oke Jam 1.30 Oh Ada waktunya Saya kurang tahu Tadi Oke Ini jam Istirahat Oh Sudah habis Jadi saya akan Kemaskan Barang saya Dan saya akan Balik ke rumah Bye Wow Besar sekolah dia Guys Allah Mantap Thank you for watching Oke guys Sudah selesai videonya So Itulah tadi Setelahnya Daripada Cik Gurut Ya Cik Gurut Ya Saya tak faham juga Nama dia Cik Gurut Ya kan Dan Coba kita tengok Disini komentar-komentar Daripada netizen Cikgu Terbaik Oke Semoga terus Bersemangat Sebagai pendidik Bakal Pemimpin Masa depan Oke Cantik juga Sekolah kita Ya Oke I really Like the Smartboard How much Is this Saya juga Sangat-sangat Suka itu Guys Smartboardnya itu Dan selesa Belajar jumlah Murid macam ni Tahniah cikgu Terima kasih cikgu Terima kasih cikgu Suka sangat Saya dengan Smartboard tu Macam mana lah Nak dapatkan tu Ya Oke Semua dah tanya Semua kan Berapa eh Smartboard tu Cik Gurut Oke Menarik Peralatan Klas cikgu Seperti Smartboard And Chromebox Disediakan oleh Kerajaan Atau macam mana Dan Disini jawab Hey Smartboard Daripada syarikat Viewsonic Chromeboard Di bawah YTL Oke Dan Kalau kita Lihat guys Itu Baru pertama Aku Ya ada Smartboard Macam tu Dan Anak-anak Dan budak-budak Juga seronok lah Pasti belajar Macam tu Sebab Tak payah Pakai kapur lagi Kalau kita pakai kapur Tangan tu Kotola Putih-putih Kalau dengan Smartboard Macam Ini Allah Canggihnya Sekolah yang ada Di Malaysia Apakah semuanya Sekolah di Malaysia Seperti itu Dan saya juga Tidak tahu Buat teman-teman Semua Silahkan komen Dekat bawah Di sekolah Kalian Sudah ada Smartboard Atau Atau Semacamnya Silahkan komen Dan Setahu saya Kalau di Indonesia Masih belum ada Tapi kalau untuk Proyektor Dan lain sebagainya Sudah banyak Tapi Setelahnya Saya juga kaget Kenapa Ada Produk ini Smartboard Yang memudahkan Untuk budak-budak Untuk belajar Dan lain sebagainya Tapi gurunya Harus smart juga Kalau tak smart Dia tak boleh Operasikan Sebab Smartboard itu Mungkin macam Komputer Nanti ada Bahan-bahan Tertentu Pelajaran juga Masuk ke dalam Smartboard itu semua So itu memang Memudahkan kita semua Dalam istilahnya Belajar Mengajarkan Dan juga Murid-murid Seronok Dan semoga Di sini juga ada Segera ada Segera dilirik Oleh pemerintah Daripada syarikat-syarikat Juga Dilirik untuk Istilahnya Mengembangkan Cara Belajar Dan mengajarnya Yang ada di sekolah-sekolah So terima kasih Sudah tengok video ini Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah request Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih banyak Tanpa istilahnya Requestan Daripada teman-teman sekalian Saya juga tidak tahu Apa yang terjadi Dan apa istilahnya Yang Ya Hal-hal baru Yang ada di Malaysia Seperti itu So terima kasih banyak Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila diselah kata Mohon dimaafkan Saya peminat untuk diri Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax